Ya pemirsa, Gubernur Jambil Haris Jumat pagi meresmikan gedung studio multi-purpose RRI Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris berharap dengan adanya studio baru ide, kualitas siaran dan kinerja dari RRI Jambi ke depan akan lebih meningkat. Gubernur Jambil Haris secara langsung meresmikan gedung studio multi-purpose RRI Jambi yang ditandai dengan penandatanganan plastasti sekaligus pembukaan tirai Papanama Studio Multi-Purpose, Jumat 23 Februari 2024. Gudung studio multi-purpose ini dipangun sejak 1984 karena kondisi yang rusak berat dan tidak layak untuk dipergunakan, sehingga dengan kebaikan hati Gubernur Al-Haris, akhirnya gedung ini dapat direnovasi. Renovasi gedung studio multi-purpose ini bersumber dari APPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 senilai Rp 989.600.000. Dalam momentum ini, Gubernur Al-Haris mengungkapkan rasa bangganya dapat hadir dalam rangka peresmian gedung multi-purpose RRI Jambi yang baru. Dirinya menjelaskan bahwa kondisi gedung ini memang perlu untuk direnovasi karena di studio inilah banyak melahirkan ide-ide siaran. Dirinya berharap gedung ini nantinya digunakan dengan sebaik-baiknya, mendorong inovasi-inovasi baru dalam rangka memberikan informasi dan edukasi bagi warga Provinsi Jambi dengan kemasan siaran yang baik dan bermutu. Al-Haris juga meminta dengan adanya studio baru ini, kualitas siaran dan kinerja dari RRI Jambi ke depan semakin lebih meningkat. Sebab, meskipun diharapkan industri digital, RRI harus terus bersemangat karena RRI hadir punya komitmen luar biasa terhadap perjuangan bangsa. Nah, tentu kami melihat bahwa saat kami sedikit jauh ke sini, saya lihat studio ini butuh perbaikan ya, karena kalau ingin membuat suatu produksi yang bagus, jawabnya dengan gedung yang layak, yang bagus ya. Nah, tentu ini juga memberikan semangat bagi teman-teman yang lain, angkasawan kami bekerja, kemudian juga membuat produksi siaran di sini. Jadi, tentu kalau ingin siaran yang berkualitas, tentu perlu gedung, modal utama kita juga punya kualitas ya. Lalu SDM-nya juga terlambat lagi. Nah, artinya karena ini adalah kebutuhan rakyat Jambi sendiri. Bukanlah kebutuhan RRI sendiri, ini kebutuhan warga Jambi terhadap siaran-siaran RRI yang bermutu. Yang bisa menjadi edukasi bagi masyarakat di daerah. Nah, maka kami berpikir bahwa ini mesti kita edukasi. Dalam bilas selesai, dan hari kita resmikan masyarakatnya beliau-beliau ini. Saya berharap tentu gedung studio ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya dalam rangka memberikan kontribusi untuk bangun Jambi dari bidang penyiaran ini. Yaitu kita harap. Rian Cenceng Jek TV melaporkan. Terima kasih.